Tutup aja di dalam pilih kita, jadi tidak seperti taji. Ya itu berarti kita sudah finish. Akpar Majapahit terus berbena dan memperbaiki mutu untuk mempersiapkan persaingan ketatnya dunia pendidikan. Serta menciptakan SDM yang berkualitas, siap bersaing baik dunia pariwisata, perhotelan, industri, dan entrepreneur. Di Akpar Majapahit, para mahasiswa tidak hanya diajarkan produk saja. Di sini, Akpar Majapahit juga memberikan pelatihan table manner atau etika perjamuan makan internasional di Ayola Lalisa Hotel, Jalan Raya Nginden, nomor 82, Surabaya. Namun, sebelum memulainya, mahasiswa Akpar Majapahit dari kelas Tata Buka Pagi maupun siang diajak sewing hotel. Nah, setelah sewing hotel, barulah mahasiswa Akpar Majapahit diajarkan tata cara dan etika perjamuan makan internasional. Seperti, cara duduk, cara menggunakan sendok dan garpu, dan perlengkapan-perlengkapan pendukung table manner itu sendiri. Hingga penyajian menu seperti, welcoming bridge, Appetizer Appetizer Soap Main course dan dessert Hari ini anak diajarkan apa tadi? Oke, hari ini siang ini tadi mahasiswa dari Akpar Majapahit belajar soal table manner. Table manner itu tata cara jamuan makan yang standar internasional dimana cara kita untuk menggunakan karteleris atau peralatan makan sesuai dengan menu yang disediakan. Dan itu etika cara juduk saat makan jamuan makan. Tujuan itu semua, Akpar Majapahit tidak ingin lulusan yang diciptakan hanya mengenal satu program studi saja. Nah, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari Akpar Majapahit. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit. Akpar Majapahit Yes, yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes Yes, yes